Oke, match kedua Outplay lawan Onyx Indonesia Apakah akan kembali dikasih perlawanan oleh Outplay pemanasan aja Atau memang Onyx lebih kuat guys Varsa Uranus Ini main pick off banget ya Nggak juga sih, tapi Agak Draftnya ini agak-agak Pick off, tapi bisa jaga jarak Oke sih, oke sih Outplay punya draft lumayan guys Tapi ada pencuri ya Ada Kyrie-Kyrie main ini guys Kyrie-nya main Amon Buat curi Curi Varsa paling gampang Curi yang lain susah guys Uranus susah Ini mati nih Nggak nih, mati Tapi dikebalikin guys Satu demi dua, lumayan Lumayan Amon cuma bisa buat serang Buat bursting si Varsa guys ya Kalau yang lain sih kurang Nggak semudah itu mati guys Amon Entah di counter atau apa Gue tadi nggak nonton draftnya guys ya Sabar gue cek ini deh Oke Keras Balik-balikin Ya kan betul nggak guys? Nggak salah kan guys? Jadi kalau kalian lihat At, 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 at At is Sabar gue pindahin mouse ya Oke Nah Aduh itu Keyboy itu tipis-tipis guys Kalau main Arlo jadi tank ya Kayak gitu lah Astaga Satu hit kirain mati Eh tidak guys Untung ada Sans ya guys Sans itu penyelamat guys Bener dah Parah Sans itu Penyelamat banget dah Dimana gimana 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 Oranus sih lumayan ngeselin ya Tuh Mati mati guys Mati Belum ada defense Belum ada defense Oranusnya belum ada defense Cuman bursting guys Jadi Pasti mati Kalau Ammon Ultinya terlalu banyak gitu guys Itu 20 udah kayaknya Stacknya tuh Stack ultinya guys Nah diajak war Kayaknya Itu strat Stratnya begitu ya guys ya Pokoknya kayaknya Udah setengah darah Turtlenya langsung Di Gas Langsung di Ayo Di zoning D zoning pake ulti langsung gitu guys Tapi ini strat Stratnya Kemarin ya guys Strat Pas Onyx lawan burn Flash Onyx lawan Kamboja tuh guys Dia juga Keyboy juga pake Arlott Sengaja itu kayaknya Agak susah sih Gue 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 harus akui guys Main Arlott jadi tank Itu susah Kalau Lawan party Kayak jobdesknya XP lane Itu jadinya diambil Sama ROM Si Keyboy ini Agak berat Agak berat Kayaknya Chief 14 legendary Satu mania 7 triple kills MPL ID Season 11 Turnamen aja Bisa 14 legendary Berarti jarang mati guys Atau gak pun Kalau ada mati Dia tetep bisa bertahan Setidaknya mati Cuma sekali dua kali Habis itu killnya banyak Ini keren Ini keren Eh defense nya kuat ya guys Atau Hun Belum ada Belum ada item Demagenya gak ada Tadi gak sakit Pertarungan seperti apa lagi Yang akan kita lihat Kita gak bisa lihat full gameplay Satu player Terus menerus ya guys Jadi kalian gak bisa belajar 100% cara main Hero ini Disini kalian belajar Kita belajar Gimana caranya teamfight Gimana caranya kita party Main bareng Item item Itu item item Bisa kita pelajari Basic Cloud Combo sama Oh bisa bisa Sama Franco ya guys Agak susah sih guys Menurut gue ya Tuh Itu dari perangkap tuh Saling main Mati Wajar sih Stuntsnya mati gak Mati sih guys Stuntsnya mati guys Tadi dapet apa ya Dapet turtle ya musuh ya Musuh pula Outplay outplay Sorry sorry guys Sorry sorry Oh dapet Kena curi Gara-gara panik kali ya Bukan panik Apa tuh Kayak Distrike Sama MM 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 onyx mati MM outplay mati Tapi sans juga ikutan mati Jadi panik gitu Tuh Kalau udah ada defense guys Uranus Udah gak gampang mati Yang paling gampang mati itu Pastinya Si Farsa Farsa Tapi Farsa ada flicker ya guys Jadi sama aja Kalian akan melihat Susah Amon ini aktif disini Kecuali Source nya musuh udah kepake Itu aja guys Jadi Jadi ini mereka harus aktif Buang source skill nya musuh dulu Kalau udah kebuang Nah Amon tuh curi Satu pasti dapet Nah gitu guys Ini sepertinya kasih perlawanan ya Outplay ini lumayan kasih perlawanan guys Tergantung inilah ya Menurut gue Tergantung hero nyamannya Keyboy ini gak tau main hero nyaman dia Gak Arlott ini Jadi roamer Gue ngerasa gak begitu nyaman Hero nya gitu Bukan Kayak Gak Gak kiboy banget gitu guys Main 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 Arlott Walaupun Arlott itu Lumayan Ini ya guys Skill nya tuh lumayan Yang Wuh Hampir Eh ditangkep Ah mati itu guys Udah mati itu guys Pasti-pasti Eh jadi loh cloud nya guys Basic nya jadi Wah ini Terkena nih pressure nya nih guys Kena pressure nih Kelas Uranus mulai ngeselin tuh Uranus udah mulai sering dipik ya Padahal dia gak di buff Defense nya Atau regen nya tuh gak di buff Dia cuma di buff skill nya Skill 1 aja guys Demik nya aja Yang mana sebenarnya gak terlalu kepakai Cuman Oke lah Telak By the way itu tadi telak Telak retri ya guys Telak retri Direbut semua Ah sans dapet Gak ada retri tuh guys ya Itu karena gak ada retri Kayaknya mulai jadi deh Item nya berarti udah mulai jadi si Hun guys Farsa Farsa Wah Bagus banget ya Kombonya guys Dia kombonya 3 guys ya Jadi si Franco Si Franco Nangkep Yang support itu pasti 2 Kalo gak Cloud Farsa Atau gak 2-2 nya Pasti ikutin si Franco guys Lelelel di map tuh Mereka pasti bareng Jarang dia sama Ranus Dia sama Siapa Si Siapa ini Fedrin Jarang Mereka sering bertiga guys Pokoknya tengok-tengok aja si Franco nya kemana tuh Mereka pelan-pelan ikutin Positioning mereka Berdekatan sama Franco Atau gak Franco yang mendekatkan diri ke mereka Bertiga itu guys Jadi TBN nya tuh Fredrin, Uranus itu TBN nya Kalo bisa tuh Amon tuh main Back to front Jadi curi belakang guys Nah kayak gitu caranya Ah Ah sans tangkep balik Nah Susah guys itu TBN depan tuh Tuh Tak mati guys Kalian bisa liat ya Nah dibalas balik tuh Dibalas balik tuh Ketangkep satu Keacak nih musuh Ini agak susah nangkep Karena Keyboy Mau nyuri pun susah guys Udah gue bilang Bukan Chow banget guys Dia kan Signature hero nya Chow ya Yang bisa datang majuin Arlott gak bisa sampe segitunya guys Jadi tuh agak susah Terus musuhnya Franco Terlalu maju sikit Ditangkep Kena ulti Mereka timnya Outplay ini Support nya cepet Follow up nya cepet Jadi kemungkinan Kemungkinan besar Mereka tuh sering Kalo Franco Ulti musuh Pasti mati satu Setidaknya mati satu Kalo kena ulti sama Sama Franco Nah ini sekarang Kondisinya Outplay Mulai main ya guys ya Game nya dikuasai Sama Outplay Karena mati guys Amon gak main Bunuh Cloud Cloud bisa pindah Jadi kalo kita berpindah gitu Itu ultinya Amon bisa ke cancel Jadi seperti itu guys Terus ada Cloud Cloud counter si Arlott sama Yucong Terapi sih draftnya Bagus guys Dan Farsa Farsa tuh juga Damagenya parah deh Delight game tuh Lumayan ngeselin guys Gak punya Defense aja tuh udah pasti Mati guys Satu dua tuh mati Liat Rata nih tower guys Sisa empat tower Berarti Oh Shark Shark ini Signature hero nya Franco juga guys Bener-bener Kemarin pas Turnamennya Gue lupa nama Turnamen North America Kemarin Lawan BTK Itu guys Shark ini main Franco Ini bagus Bahaya juga ya Ini harus main rapi guys Main defensive Bikin late game Balikin Kayak di game kemarin Lawan Burn X Plus Tapi gue gak Gue gak Gue gak bikin pula guys Sama game sebelumnya ya guys Air Force lawan Air Force lawan Aras di Slate Singapura Gue juga gak bikin Ini ditangkep tak Tangkep tak Masuk Dia cuma bisa buang Semua skill Untuk satu hero Dan itu susah banget guys Nah dibalikin Nah bagin tiga Nah Eh gak ada damage Boots nya guys Yuchong nya gak ada damage Cuy Eh dibalikin dong Follow up lah Nice Dijauhin satu-satu guys Nice 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 Dijauhin Wow Giboy pas banget Tadi ulti nya guys Ulti flicker Nice Nice Oke nih Oke nih Oke nih Susahnya cuma itu aja sih guys ya Mereka mau buang satu aja Harus keluarin semua source kill Wah itu sayang banget guys Setidaknya ya Kalau misalkan mereka curi satu Ternyata Empatnya sembunyi Di antara satu Di belakangnya satu gitu guys Yang lagi dicuri Kena counter setup langsung gitu guys Soalnya mereka harus buang semua skill Hanya untuk bunuh satu Itu susah banget Rugi banget guys Dan mereka terpaksa harus begitu Caranya Kecuali item jadi Ini main strategi aja nanti Sampai menit ke 15 Menit 15-16 Nah ini coba clear land atau enggak Coba curi dulu Antara clear land atau nyuri Nah ini kayak gini gimana guys Nah udah nampak nih Mereka kuasai map Zoning mapnya Ada enggak Oke enggak Si boy Kasih info guys Tuh kalian boots Dari belakang situ guys Nanti curi tuh Land udah clear kan Berarti udah mulai war Boots udah mulai masuk Pake ulti guys Udah setengah darahnya tuh Udah mulai war Nah cari guys Boots langsung cari Sekitar situ Nah Nah itu tiga guys Buang sih menurut gua Nah Dapet guys Mati Farsanya Kelas Wah tapi semua Masuk guys Oh buang 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 Nice 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 Empat ya guys Mati dua Bunuh empat Demi 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 Tapi mereka dapet lord sih guys Maksudnya dapet lord Jadi agak susah guys Uh hampir Ini agak susah guys ya Lawan lord Sans Bersihin bawah Kelas ya guys Kelas-kelas Ini karena apa Karena boots dapet Farsa guys Ultinya gak cancel Kalo ultinya gak cancel Outplay menang guys Liat Farsanya gak ada Langsung ketangkep guys Tapi Masih sempat-sempatnya guys ya Fredrinnya gak mati guys Amonnya gak main guys Bener Amonnya gak dibikin main Makanya susah guys Bukan Kyrie gak bisa main Amonnya gak bisa main guys Maksudnya gak bisa main Bukan karena Gak pandai atau apa guys Udah ke counter semua Sama musuhnya guys Uranus gak bisa mati Franco gak bisa mati Fredrin juga gak bisa mati Amon kan curi-curi Curi satu-satu gitu guys ya Kayak Farsa dicuri Cloud dicuri gitu-gitu Itemnya udah lumayan jadi loh guys Tuh kalian liat-liat Itu itemnya udah jadi tuh Amon Tapi musuhnya guys Radian semua tuh Franco bikin radian Fredrin juga Uranus enggak Tapi Kemungkinan Uranus bisa Bisa dibunuh Tapi tetep aja Masih bisa hidup juga Kemungkinan besar guys Kayak menghindari lah mungkin Batrix gak bikin DHS Kalo gue Gue kalo main MM Batrix gue bikin DHS guys Karena harus counter ini Dua-dua damager ini guys Dibanding bikin Heptasis Heptasis harusnya dibuang Ganti DHS Itu bursting si Uranus bisa Bursting si Fredrin juga bisa Franco apalagi gitu guys Itu bisa Hampir Dimajuin itu guys Kebuka MM nya guys ya Ketahuan 2 tuh Dan susahnya nih Mereka Kalah land Jadi mereka Kepus terus guys Mereka Kepus terus Itu yang Susah guys Kepus terus Mereka beropet Mumpulin sih tuh guys Nunggu Nunggu dicuri tuh Buka MM Nah langsung Siapa nampak di map Langsung dicuri Teman-teman Kiboy nya Kiboy nya lumayan agresif sih Cuman Gak dapet guys Ketahuan Ketahuan Saling ketahuan lah Sans itu paling berani ya guys Random Sans nya itu cuy Gue terpukal sama Sans Skill hit rate nya 12% Menurut gue gak juga sih guys Lumayan sih Walaupun dia hook nya jarang kena ya Tapi ulti dia selalu pas gitu Di follow up terus Ini kena hook nih Percaya gak Feeling gue dia hook Rumput Ketahuan guys Ketahuan Farsanya Udah kalo kayak itu direbut guys Sans maju itu Dia ambil Ulti nya si Franco guys Berarti ngewar dia War gak Menurut gue war sih guys War sih Karena Mereka maksa guys Tuh Betul kan Harus ikut Harus ikut Nah Mati 2 2 mati 2 guys 2 bunuh 2 Onyx telat respon guys Onyx telat respon Skill 1 lagi Skill 1 lagi Skill 1 lagi Skill 2 nya habis guys Skill 2 nya habis Setau gue skill 2 nya habis Skill 2 nya habis guys CW let's go CW Mantap Gila boy Sempat Mantap Good game Gak ada Match ke 3 guys 2-0 Let's go Onyx Masuk group stage playoff guys Lawan siapa ya Belum tau lah guys Kita belum tau sih Tapi Good game Mantap guys Outplay Udah lawan yang terbaik guys Mereka mantap guys Good game Onyx Good game Outplay Nice try Outplay Let's go Kita ke game selanjutnya guys Ya Setau Like it was a football match man Oh my